30 anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah Arca Manik dan Yayasan Yatim Piatu pada Senin pagi mengikuti sunatan masal yang digelar Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung. Dalam proses hitanan tersebut, pihak lapas pun melibatkan beberapa dokter yang merupakan warga binaan lapas dan dibantu tim kesehatan dari lapas Sukamiskin. Selain menggelar sunatan masal, di waktu yang sama pun pihak lapas meresmikan taman bacaan gratis yang diperuntukkan bagi siswa SD, SMP maupun SMA yang membutuhkan referensi buku untuk menambah ilmu pengetahuannya. Bahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada warga sekitar lapas, pihak LP Sukamiskin pun membuka poliklinik yang bisa digunakan untuk umum guna memeriksakan kesehatannya. Selain itu, saat ini pun lapas Sukamiskin membuka bimbingan belajar gratis bagi warga sekitar lapas yang melibatkan beberapa profesor yang saat ini masih menjalani masa tahanan di dalam sel seperti diantaranya Ruby Rubian Dini dan Profesor Cipto. Menurut kalapas Sukamiskin Marcelina Budi Ningsi, kegiatan bakti sosial ini sengaja digelar pihaknya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada warga sekitar lapas serta memeriahkan Hari Dharma Karyadika ke-69. Terima kasih telah menonton! Kita mulai dari masyarakat sekitar dengan membuka taman bacaan secara gratis. Dengan dibukanya taman bacaan dan poliklinik serta bimbingan belajar, diharapkan bisa membantu dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar lapas Sukamiskin sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun bangsa Indonesia. Tim Liputan Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!